Al-Fatihah 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 Itu baru ilmu liyakin Misalnya Ada orang mengetahui Secara berita Dia dapat kabar Akan Mekah dan Ka'bah Dia yakin itu Ka'bah ada Ya Adanya di Mekah Walaupun dia belum pernah kesana Ini ilmu liyakin namanya Kamu yakin Kaabah itu ada Yakin Tahu dari mana Berita orang yang pernah kesana Sudah pernah melihat langsung Ya belum sih Itu namanya ilmu yakin Hanya berdasarkan berita Tapi ketika diberikan kemudahan oleh Allah Menginjakan kakinya ke Mekah Dengan gemas jenilah haram Dan melihat Kaabah Itu namanya Dia sudah lihat sekarang Ketika dia Diizinkan memegang Kaabah Kiswahnya apalagi dia Cium ajar aswat Dia peluk itu Kaabah Walaupun sebagian dindingnya saja Itu namanya hakul yakin Gitu ya Nah Nah begitu juga dengan surga dan neraka Ketika seseorang Mendengar adanya surga Dengan dalil-dalil yang sangat banyak Saya yakin surga itu ada Dengan berita Kabar dari Al-Quran Hadis Kamu belum pernah melihat? Belum Berarti baru ilmu yakin Ketika di akhirat Baru di alam kubur Diperlihatkan surga Ini namanya Ainul Yakin Belum hakul yakin Kapan hakul yakinnya? Ketika dia menginjakan kakinya Di surga Sudah masuk ke dalamnya Menikmati segala Kenikmatan yang ada padanya Sudah dia peluk itu Pidadari Dia cium Baru itu hakul yakin Oh ternyata benar ada Gitu ya Ambil itu juga dengan neraka Disini Ya Allah subhanahu wa ta'ala Menggunakan hakul yakin Ainul yakin dulu Ya Disebut Ainul yakin Jelas Jadi Allah menggunakan Ainul yakin Bukan hakul yakin Kenapa? Karena ayat ini berkaitan dengan Manusia secara umum Manusia secara umum Akan melihat Al-jahid Baik muslim maupun kafir Kalau muslim juga akan Menerihat neraka Iya Karena setiap orang akan Melintas di atas As-sirat Apa itu as-sirat? Titian Yang terbentang di atas Permukaan neraka Ini sudah menjadi ketetuan Allah Ya Tidak ada seorang pun dari kalian Melainkan pasti akan Mendatangi neraka itu Untuk menyeberang di atas Kediannya Itu Satu kemestian yang sudah Allah tetapkan Kami akan selamatkan Orang-orang yang bertakwa Dan kami akan membiarkan Orang-orang yang Tercemplung Kedalam neraka Jahannam Jadi Hakul yakinnya Itu hanya bagi Orang-orang kafir Karena mereka akan masuk Ada Orang-orang yang beriman Bukan hanya Ainul yakin Melihat neraka saja Tapi dengan penglihatan Yang membuat dia Bersyukur kepada Allah Karena apa? Allah menyelamatkan dia Dari neraka Sedangkan dia lihat Banyak orang yang Nyemplung Masuk ke dalamnya Gitu ya Makanya Allah menggunakannya Ainul yakin Bukan hak peryakin Sub indo by broth3rmax selamat menikmati